4, 5 Oke Kita udah Kita udah live Selamat Tunggu-tunggu Belumlah ini kayaknya Bentar Oke Selamat sore Selamat siang teman-teman semua Selamat datang Di acara Public Public lecture Good School Hari ini Siang ini Ya di Jakarta Jam setengah sebelas Di Makassar Disini ada teman Mbak Eki Dari Makassar Jam setengah dua belas Dan Di Ternate Halmahera tepatnya Itu jam setengah satu ya Jadi kita ada dalam Ruang waktu yang seperti itu Dan Seperti yang sudah teman-teman Lihat juga di Pengumuman mungkin Dan juga di Publikasi dari Good School Hari ini Kita akan Berbicara tentang Maluku Utara Dan kerja-kerja Bersama Atau kerja-kerja Kolektif Di sana Tentu saja Ini sesuatu yang mungkin Topik yang cukup lebar Cukup Cukup luas ya Sebetulnya Tetapi Kita akan Mencoba untuk Melihat bagaimana Nanti diskusi kita Sedikit Pengantar Ini merupakan Salah satu Serial dari Public lecture-nya Good School Terkhusus ini Di bawah Subjek belajar Wacana budaya kolektif Yang kebetulan Koordinatornya Saya di Good School Dan Sebelum ini Sebenarnya kita Sudah sempat juga Ngobrol Dengan Salah satu Teman Juga Dari Kakak Destro Dari Sekolah Musa Di Kupang Tetapi Ketika Bersama Kakak Destro Kita tidak sempat Melakukannya Secara Live streaming Di Youtube Dan juga di Website ya Kita cuma di Ruang Youtube Eh Ruang Ruang Zoom Aja gitu Tetapi Untuk yang Kali ini Yang kali kedua Kita bersama Bung Abdullah Totona Dari Ternate Beliau Mungkin Kalau Teman-teman Yang Apa Mengikuti Atau Menyukai Perkembangan Dari Studi-studi Atau Diskusi-diskusi Perihal Indonesia Timur Khususnya Pada umumnya Ataupun Maluku Utara Khususnya itu Mungkin akan Sering bertemu Dengan Setidaknya Nama beliau lah Sejauh ini Sudah menulis Dua buku Yang pertama itu Ambiguitas Kaum Intelektual Representasi Identitas Pada Konflik 1999 Sampai 2000 Di Maluku Utara Kalau gak salah Buku ini Berangkat dari Desi saya Bung ya Desi Sewaktu Di Universitas Sanata Dharma S2 di Universitas Sanata Dharma Itu di tahun 2017 Kalau saya gak salah Bukunya terbit Lalu Yang terakhir Dua tahun Eh 2019 Ya betul Dua tahun lalu Itu Kebudayaan Dan narasi politik Sebuah esai Tentang Maluku Utara Penerbitnya sama ya Itu di Grup Galang Pres Di Jogja ya Bung ya Terus Selain itu Juga Bung Alut Ini Tentu saja Banyak lah Pasti ya Berkenalan Dengan Dan Ber Beraktifitas Di Ternate Khusususnya Dan Maluku Utara Umumnya Memang Tidak Secara Spesifik Terlibat Di dalam Gerakan Atau Kegiatan-kegiatan Seni budaya Saja Tetapi Bung Alut Ini Kebudayaan Pada umumnya Permasalahan-permasalahan Sosial Politik Juga masuk Permasalahan Pergerakan Mahasiswa Gitu-gitu Juga Sering terlibat Begitu Dan Mungkin Kita akan Melihat Lebih lanjut Seperti apa Apa Pemaparan Atau Cerita dari Bung Alut Dan disini Kita Mungkin akan Bergabung juga Beberapa teman Di dalam Ruang Zoom Ini Tetapi Selain itu Di ruangan Selain di ruang Zoom Teman-teman yang lain Juga mengikuti Diskusi kita Acara kita ini Melalui Youtube-nya Ruru Radio Dan juga Bisa juga Diikuti Di website-nya Good School Nah begitu Mungkin Pengantar dari saya Selanjutnya Mungkin Bung Oh iya Sebelumnya saya Lupa Sebelumnya Yang menarik Juga kan Maluku Utara Sebagai sebuah Provinsi ini kan Baru ya Baru beberapa tahun Sebelumnya Dia bergabung Di dalam Provinsi Maluku Tetapi Lalu ada Pemekaran Otonomi daerah Lalu menjadi Provinsi sendiri Maluku Utara Dengan Ternate Sebagai Usahnya Tetapi sebetulnya Kalau kota Administrasinya Bukan di Ternate ya Di Pulau Sebrang Mesti naik Di Sovivi Nah ini mungkin Nanti Bagaimana Ceritanya seperti apa Problem yang muncul Seperti apa Kita bisa dengarkan Karena Setahu saya Saya sempat Main ke Ternate Ketemu juga Mabung Alut Di Sebuah cafe kopi Tempat nongkrongnya Teman-teman Budayawan dan aktivis Ternate Di sana Dan ternyata Memang Sebenarnya PNS PNS Atau para Pegawai negeri sipil Provinsi itu Banyak yang tinggalnya Di Ternate Terus Mereka Kerap Bolak-balik Dengan Speedbot Ke Sovivi Hampir Setiap hari Dan juga Akhirnya banyak yang tinggal Di sana Dan sebagainya Dan Selain itu Kalau kita Bicara tentang Ternate Dan juga Kota Di seberangnya Idore Itu kita Akan bertemu Dengan sebuah Cerita sejarah Yang sangat panjang Panjang sekali Cerita sejarahnya Di Ternate Sendiri itu Begitu banyak Benteng Peninggalan-peninggalan Masa-masa Kolonial Kita pasti bisa Menemukan Jejak-jejak Rempah Di sana Dan banyak Cerita Banyak Jejak-jejak Yang bisa kita Ikuti Bisa kita Lihat di sana Begitu juga Di Tidore Saya kira Nah mungkin Latar seperti ini Dan juga Praktik atau Apa yang terjadi Di hari ini Di sana Di Ternate Dan Maluku Utara Itu yang menurut saya Hal yang menarik Sehingga Bacana Budaya Kolektif Mengundang Bung Abdullah Totona Di hari ini Untuk Berbagi cerita Tentang Itu semua Oke Dari saya begitu Mungkin selanjutnya Saya serahkan ke Bung Alut Silahkan Bung Ya Kedengaran ya Aman Aman Oke Terima kasih Bung Berto Teman-teman Peserta di Good School Memang Bicara Ternate Apalagi Maluku Utara Banyak versinya Banyak dokumen-dokumen Yang kadang-kala Juga kita Membacanya Banyak versi Paling banyak Penutup Tuturan Dan lisan Yang Saat ini Masih Berkembang Di kalangan Masyarakat Nah tapi Agar Mempersingkat Ini Bersana kita Ya Langsung aja Ya Bung Ya Ke materinya Biar Siap Bung Posisi Posisi Nomornya Biar jelas Ya Kelihatan ya Bu Mungkin Ditayangkan Full Oke Aman Teman-teman Dan juga Pemirsa Yang Barangkali Kari ini Mengikuti Acara Diskusi Kita Di Good School Tema Memang Saya kira Saat dikasih Saya Saya juga Pikin Panjang Pemaluk Utara Dan Peristiwa Kerja Atau Kerja Bersama Saya Membayangkan Ini Sebuah Tema Yang Kadang-kadang Menarik Ujungnya Untuk Ditemukan Apa Menjadi Kerja Bersama Itu Atau Peristiwa Kerja Bersama Itu Di Maluku Utara Yang Saya Lakukan Selama Ini Tapi Lambat Laun Saya Menemukan Beberapa Poin Yang Saya Kira Juga Bisa Dijadikan Sebagai Bahan Diskusi Kita Di Good School Siang Ini Pertama Memang Secara Umum Kebanyakan Teman-teman Atau Juga Orang-orang Yang Pernah Mempelajari Tentang Kebudayaan Barangkali Sudah Pernah Menemukan Apa Si Kebudayaan Itu Tapi Juga Bagi Saya Ada Hal-hal Tertentu Yang Mesti Dienatkan Kembali Karena Mungkin Saja Ada Teman-teman Yang Menonton Atau Menyaksikan Tayangan Ini Belum Memahami Apa Si Kebudayaan Itu Misalnya Banyak Arti Atau Tafsiran Dari Para Hali Dan Para Toko Tapi Saya Mengambil Beberapa Poin Penting Yang Saya Rumuskan Kembali Secara Umum Ada Tiga Hal Yang Diartikan Dalam Kemudayaan Itu Selain Karena Total Pikiran Karya Dan Karya Manusia Di Sana Yang Tidak Berakar Pada Nalu Dan Yang Karena Itu Hanya Dijetuskan Oleh Manusia Sudah Proses Belajar Artinya Para Poin Ini Setiap Manusia Dalam Ruang Hidup Dia Selalu Saja Berhadap Hadapan Dengan Satu Pikiran Yang Dibentuk Dari Situasi Sosial Yang Lampau Entah Dalam Bentuk Tata Kelakuan Ada Pola Perilaku Dan Seterusnya Yang Dalam Dalam Ruangnya Dia Mengikuti Proses Sehingga Itu Sangat Berhubungan Dengan Aktivitas Manusia Maka Pada Poin Itu Kebudayaan Itu Ada Tiga Hal Yang Tadi Yang Secara Umum Bisa Dipahami Atau Dimengerti Pada Poin Selanjutnya Ada Unsur-unsur Kebudayaan Juga Sebelum Kita Lanjut Pada Konteks Pernate Misalnya Maluku Tara Pada Umumnya Ada Sistem Teknologi Mata Pencarian Sistem Sistem Pengetahuan Religi Dan Kesendian Sekiranya Di tiap-tiap Daerah Di Indonesia Ini Punya Model Kesendianya Yang Berbeda Religinya Yang Berbeda Sistem Pengetahuan Yang Berbeda Bahasa Dan Seterusnya Misalnya Di sistem Teknologi Terutama Dalam Masyarakat Pedesaan Masyarakat Pertanian Yang Orientasi Agraris Itu Itu Cenderung Menggunakan Teknologi Atau Sistem Yang Masih Bersifat Tradisional Misalnya Masih Menggunakan Apa Sapi Lalu Kemudian Goropak Diangkat Lalu Dikelola Hasil Pertaniannya Misalnya Kelapa Terutama Di Almahera Terkenal Dengan Banyaknya Hasil Pertanian Dalam Bentuk Kelapa Itu Juga Di Mata Pencarian Hampir Sama Kebanyakan Di Masyarakat Pedesaan Pertani Dan Seterusnya Yang Punya Pola Kehidupannya Saya Kira Lambat Tahun Menjadi Aktivitas Dan Pada Poinnya Sudah Menjadi Satu Kebudayaan Yang Internalisasi Dalam Kehidupan Mereka Sistem Kemasyarakatan Misalnya Ada Organisasi Kemasyarakatan Juga Yang Barangkali Mengikat Warganya Untuk Selalu Berperilaku Sesuai Dengan Adat Kebiasaan Dan Pola Perilaku Yang Sudah Disepakati Dalam Sistem Kemasyarakatan Itu Lembaga-lembaga Ini Bisa Dijumpai Di Belaya-belaya Pedesaan Juga Nah Di Maluku Utara Ini Yang paling Sistem Bahasa Di Maluku Utara Sediri Tercatat Dalam Potret Kantor Bahasa Di Maluku Utara Itu Ada Sekitar 55 Bahasa Yang Saat Ini Masih Penuturnya Masih Ada Yang Paling Sedikit Itu Bahasa Kalau Cucu Kalau Tidak Salah Empat Atau Lima Penutur Mulai Dari Pidore Sampai Ke Galela Itu Ada Sekitar 55 Bahasa Yang Mendiami Di Sana Ada 20 Sekian 28 Sekian Sukuh Yang Yang Hidup Di Maluku Utara Nah Ini yang saya kira Agak menarik Karena Secara geografis Maluku Utara Begitu Kecil Dibandingkan Dengan Maluku Lalu Kemudian Dengan Manado Dan seterusnya Tapi Secara Kebahasaan Maluku Utara Jauh 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 Lebih Banyak Nah Otomatis Pola-pola Kebudayaan Atau Bahasa Juga Ikut Berpengaruh Terhadap Prilaku Masyarakat Tempatan Nah Berikutnya Soal Sistem Pengetahuan Itu Sangat Berhubungan Dengan Bahasa Juga Religi Pada Umumnya Ada Praktik Atau Ritual Ritual Keagamaan Ritual Ritual Adat Itu Juga Sering Dilakukan Di Maluku Utara Misalnya Di Kota Ternate Kie Keloli Misalnya Itu Mengelilingi Pulau Kota Ternate Ketika Ada Hajatan Kesultanan Nah Selain Itu Juga Dalam Bentuk Kesendi Ada Tarian Musik Lalu Kemudian Dalam Bentuk Apa Seni Lukis Seni Gambar Itu Perkorangan Yang Kadang-kadang Kita Belum Menemukan Komunitas Yang Benar-benar Fokus Pada Seni Lukis Nah Selanjutnya Saya kira Wujud Kebudayaan Nah Ini Wujud Kebudayaan Sangat Berhubungan Dengan Tadi Ada Usul Kebudayaan Sebagai Satu Kompleks Ide Gagasan Norma Dan Sebagainya Memang Pada Poin Ini Kadang-kadang Kita Tidak Bisa Memotret Karena Gagasan Atau Ide Atau Nilai Itu Selalu Berada Dalam Otak Kita Nah Dia Bisa Dipotret Ketika Sudah Dibukukan Sudah Dituliskan Menjadi Karya Kita 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 Bisa Memotret Dari Sisi Itu Lalu Kemudian Pada Wujud Kebudayaan Sebagai Aktivitas Kelakuan Pola Dari Manusia Ini Sangat Berhubungan Dengan Prilaku Sangat Berhubungan Dengan Kebiasaan Kita Di Masing-masing Milaya Apalemaluk Utara Dari Sembilan Kabupaten Dan Dua Kota Itu Punya Pola Prilaku Yang Berbeda Sesuai Dengan Tradisi Dan Kebudayaan Mereka Disana Yang Terakhir Soal Wujud Kebudayaan Sebagai Benda Hasil Karya Manusia Ini Bisa Dilihat Dalam Bentuk Artifat Atau Dalam Bentuk Museum Atau Peninggalan Peninggalan Sejarah Misalnya Di Maluku Utara Ada Beberapa Benteng Benteng Toloko Benteng Orange Lalu Kemudian Di Bilayah Selatan Itu Ada Benteng Kastela Di Ngade Juga Ada Benteng Saya Sebagai Satu Peristiwa Yang Memunculkan Ingatan Panjang Bagi Orang Ternate Yaitu Pembunuhan Sultan Hairun Di Lalu Kemudian Dibalas Oleh Hairun Menusir Penjajah Portugis Sekarang Itu Sebagai Salah Satu Bentuk Kebudayaan Hasil Karya Manusia Walaupun Dalam Pandangan Saya Itu Bukan Hasil Murni Orang Ternate Yaitu Peninggalan Kolonial Tapi Yang Perlu Dipahami Bahwa Disitu Banyak Peristiwa-peristiwa Sosial Dan Kemudayaan Yang Melengkupi Artifak-artifak Itu Nah Kita Kembali Di Kota Ternate Di Kota Ternate Sendiri Soal Kesenian Memang Banyak Sekali Ada Sekitar Yang Saya Dapat Ada Sekitar Empat Sekian Komunitas Tadi Saya Hanya Mengambil Beberapa Komunitas Yang Saya Kira Punya Fokus Pada Seni Dan Kemudayaan Misalnya Ada Kapseti Kapseti Ini Kepanjangannya Dari Komunitas Pecinta Seni Nah Di Kapseti Ini Teman-teman Itu Beranggotakan Dari Ada yang Mahasiswa Ada yang Siswa Ada juga Masyarakat Biasa Yang Merasa Perhatin Dengan Seni Yang Berbicara Tentang Atau Menyampaikan Pesan-pesan Moral Dan Etika Nah Ini Kemudian Dikembangkan Kembali Oleh Teman-teman Kapseti Dalam Bentuk Pantas Seni Waktu Itu Pusat Pusat Event-nya Itu Biasa Di Bentuk Orang Sebelum Di Ambil Alih Oleh Pemkot Dan Mereka Keluar Itu Ada Satu Poin Yang Menyampaikan Tentang Pesan Moral Dan Etika Itu Artinya Bahwa Manusia Itu Saling Memiliki Hubungan Sama Manusia Dan Sang Pencipta Artinya Setara Antara Manusia Itu Jadi Pada Level Itu Manusia Harus Punya Semangat Secara Bersama Membangun Maluku Utara Tapi Tidak Meninggalkan Semangat Atau Spirit-spirit Keagamaan Yang Dibentukkan Dipangun Sampai Sampai Cipta Nah Ini Pesan Pesan Moral Yang Teman-teman Di Cap Seti Itu Kemudian Memilih Menjadikan Komunitasnya Untuk Fokus Pada Seni Moral Itu Praktisnya Dalam Bentuk Tarian Juga Praktisnya Dalam Bentuk Tarian Suara Musik Terutama Tapi Sair-sairnya Sangat Berhubungan Dengan Situasi Di Maluku Tarikota Tarnate Terutama Yang Berhubungan Dengan Sejarah Kita Dan Juga Begitu Dengan Seni Timur Jawa Sekitar Dari Pada Saya Mungkin 2015 Atau 2016 Saya Pernah Ketemu Dengan Teman-teman Seni Timur Jawa Dan Beberapa Komunitas Untuk Sedikit Berbagi Berwawancara Dengan Mereksa Awancarai Nah Ini Seni Timur Yang Punya Itu Ata Fals Nah Dia Juga Mencipta Dia Lebih Banyak Pada Seni Musik Ciptaan Ciptaan Lagu Yang Bicara Tentang Maluku Utara Bicara Tentang Tidori Ternate Lalu Kemudian Bicara Tentang Tradisi Kita Yang Kadang-kadang Saat Ini Anak Muda Kurang Menggemari Nah Kelahiran Kelahiran Komunitas Komunitas Ini Juga Berhubungan Dengan Satu Situasi Dimana Anak Muda Yang Kurang Perhatin Atau Kurang Berfokus Pada Seni Musik Yang Berbasiskan Karifan Lokal Ini Teman Teman Bisa Crosscheck Juga Di Apa Di Akun Seni Timur Jauh Terdapat Aktivitas Mereka Di sana Juga Ada Pentas Seni Musik Yang Pernah Mereka Lakukan Begitu Juga Komunitas Nomad Sama Poin Mereka Juga Sama Tentang Itu Tapi Dalam Situasi Tertentu Ketika Ada Bencana Komunitas Komunitas Ini Juga Ikut Turun Berbagi Misalnya Di beberapa Tahun Yang Lalu Saat Ramadhan Juga Mereka Sering Bagi Makanan Kepuasa Kemarin Juga Saat Bencana COVID Mereka Juga Membagikan Masker Pada Warga Nah Terakhir Itu Teman Jarkot Jaringan Kota Teman Jarkot Ini Itu Mereka Memediasi Kegiatan Kegiatan Komunitas Dalam Bentuk Event Jadi Komunitas Ini Dulu Bertempat Di Benteng Orange Sebelum Mereka Keluar Dari Benteng Orange Mereka Sering Mengadakan Kegiatan Seni Kebudayaan Ada Pentas Lalu Kemudian Ada Tarian Lalu Kemudian Ada Diskusi Lalu Kemudian Ada Kelas Keagamaan Kelas Filsafat Dan seterusnya Itu Berjalan Hampir Beberapa Bulan Tapi Pada Akhirnya Juga Tidak Bisa Pertahan Di Sana Karena Apa Benteng Dianggap Situs Negara Yang Perlu Dipugar Yang Perlu Dijaga Dirawat Sehingga Tidak Ada Sekretariat Komunitas Di Sana Nah Menariknya Dari Teman-teman Komunitas Di Ternate Ini Untuk Keberlangsungan Komunitas Biasanya Ada konsep Gotong-royong Di sana Ada patungan Sistemnya Jadi Setiap Anggota Dari Komunitas Itu Memberi Sumbangan Bagi Komunitas Agar Setiap Event-event Kemudayaan Di Kota Ternate Dapat Diikuti Atau Juga Dapat Dilaksanakan Oleh Mereka Sendiri Jadi Kalaupun Ada Itu Biasanya Perorongan Bantuannya Dari Di Dari Komunitas Kalau pun ada Tapi Sejauh ini Mereka Masih Bekerja Secara Bersama Untuk Menggelar Kegiatan-kegiatan Kebudayaan Tentas Seni Dan Seterusnya Itu Sumber Anggaran Mereka Itu Didapati Dari Mereka Sendiri Nah Kita Di Maluku Utara Terutama Di Pemerintah Kota Di Pemerintah Provinsi Itu Perlu Memaksimalkan Anggaran Dalam Rangka Membantu Kegiatan-kegiatan Komunitas Yang Sifatnya Kayak Tadi Padahal Kita Tahu Bersama Bahwa Kesenian Dan Kebudayaan Itu Sangat Berhubungan Dengan Aktivitas Jadi Komunitas-komunitas Ini Ikut Membantu Menggairahkan Aktivitas Tadi Supaya Tidak Hilang Ingatan Kita Tentang Seni Dan Kebudayaan Di Maluku Utara Namun Tidak Tahu Apa Alasan Pemprog Dan Pemkot Sampai 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 Ada Apa Ya Kayak Di Medan Kemarin Ada Teman Ketua Kesenian Sumatra Apa Itu Singkatannya Dewan Kesenian Bukan Ya Dewan Kesenian Sumatra Lalu Kemudian Di Sulawesi Juga Ada Tapi Di Kota Ternate Memang Belum Ada Sama Sekali Tentang Lembaga Itu Yang Yang Berfokus Pada Kegiatan Kesenian Dan Kekudayaan Nah Disini Sebenarnya Saya Tahu Apakah Pemkot Berkonsultasi Dengan Pemerintah Pusat Adakah Program Tertentu Yang Sebenarnya Juga Diting Di Kementerian Ataukah Juga Ada Kementerian Yang Meminta Pemkot Untuk Melaksanakan Kegiatan Kekudayaan Dan Kesenian Apakah Itu Ada Atau Belum Sampai Saat Ini Kita Belum Mengetahuinya Kita Hanya Masih Melakukan Kegiatan Kegiatan Komunitas Yang Sifatnya Berkala Tentang Kesenian Dan Kebudayaan Nah Kesenian Di Maluku Utara Sebenarnya Sangat Banyak Saya Hanya Mengambil Beberapa Bentuk Kesenian Di Maluku Utara Misalnya Di Maluku Utara Terutama Di Halmahera Utara Di Kota Bilo Terutama Itu Ada Disebut Dengan Musik Yang Ere Nah Ini Musik Tradisional Orang Halmahera Utara Itu Menggunakan Alat Tradisional Pas Lalu Kemudian Juk Atau Gitar Berukuran Kecil Oleh Masyarakat Setempat Musik Yang Gere Biasa Dimainkan Dalam Rangka Menyambut Event Tertentu Event Tertentu Misalnya Kemarin Juga Ketika Ada Kongles Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Juga Sering Dimainkan Juga Pada Saat Hari-hari Hari-hari Besar Misalnya Kemarin Di tahun Di 25 Desember Selama Tahun Baru Juga Musik Musik Yang Gere Sering Dimainkan Oleh Masyarakat Disana Terutama Untuk Menggalang Dana Membangun Tempat Ibadah Membangun Tempat Umum Nah Ini Biasanya Dilakukan Oleh Teman-teman Disana Dalam Bentuk Yang Gere Berikutnya Juga Ada Tarian Tidak Nah Ini Juga Tarian Khas Maluku Utara Terutama Di Almahera Utara Di Kota Tupelo Juga Sama Ponya Juga Sama Tapi Kalau Tadi Di Musik Yang Gere Itu Bermain Dengan Bass Ada Yang Mainkan Bass Lalu Kemudian Semua Di Hip Kalau Di Musik Tidak Tidak Harus Berhadapan Penyanyi Penarinya Harus Berhadapan Dan Itu Berpasangan Nah Ini Juga Sering Dibawakan Oleh Penari Dan Kria Dan Wanita Nah Dulu Kita Masih Menemukan Ada Alat-alat Musik Dalam Tifa Gom Dan Viola Namun Sekarang Itu Mulai Direkam Dalam Bentuk Rekaman Lalu Diputar Dalam Type Itu Dipunyi Nah Kalau Dulu Ya Saya Dada Apa Itu Tapi Kalau Di Di Sini Ya Kayak Gitu Direkam Lalu Kemudian Parangkali Saya Keceringan Saya Soal Tenaga Terima Dika Tifa Gom Dan Dola Dimainkan Itu Waktu Beberapa Jam Karena Orang Menari Juga Merasakan Semacam Kenikmatan Gitu Selain Tarian Tidak Tidak Ada Tarian Soal Soal Sama Kalau Teman Mengecek Di Warisan Kebudayaan Diknya Kemudian Luggo Itu Juga Sama Tarian Soal Soal Itu Juga Bermula Dari Satu Situasi Sosial Dimana Sultan Kuala Kala Itu Membuarkan Semangat Pasukannya Ketika Ayahnya Sultan Hairun Pada 25 Hari 1570 Itu Tewas Dibunuh Di Benteng Ngade Itu Saat ini Tarian Soal Soal Dimana Sebagai Perang Bahasa Portugis Hingga Jatuhnya 1575 Ini Para Penari Kalau Tadi Memainkan Di Tidak Tidak Itu Memainkan Gerak Tangan Di Soya Soya Lebih Banyak Memainkan Gerak Kaki Jadi Kecepatan Lalu Kemudian Reflex Itu Semua Dimainkan Lebih Banyak Dari Kaki Nah Ini Juga Sering Di Tarian Ini Juga Sering Diadakan Pada Bentas Bentas Kebudayaan Hari Jadi Kota Ternate Maupun Juga Hari Jadi Kesultanan Terakhir Dimainkan Oleh Kelompok Laki-laki Jadi Kalau Tadi Gabungan Kelompok Laki-laki Soya Kebanyakan Dimainkan Oleh Kelompok Laki-laki Nah Ini Bentuknya Nah Pada Poin Yang Lain Ketika Bicara Tentang Gotong Royong Memang Konsep Gotong Royong Secara Lampau Kita Sering Menemukan Bahwa Itu Ditautkan Atau Dihubungkan Dengan Masyarakat Pedesan Terutama Masyarakat Agraris Misalnya Pada Tahun Sekitar 1920 Itu Ada Seorang Ahli Belanda Kalau tidak Salah Namanya Van Der Kof Waktu Itu Dia Menulis Laporan Terkait Dengan Semangat Gotong Royong Di Apa itu Jawa Timur Tempat Soekarno Lahir Itu Di Blitar Blitar Itu Juga Menemukan Di sekitar Tahun Itu Ternyata Konsep Gotong Royong Itu Perlahan-lahan Hilang Di Tahun Itu Dalam Laporannya Bahwa Konsep Gotong Royong Itu Perlahan-lahan Mulai Digeser Dengan Konsep Upahan Karena Dianggap Dalam Laporannya Gotong Royong Itu Secara Kongkos Tenaga Jauh Lebih Besar Dibandingkan Upahan Jadi Itu Kemudian Digeser Di Tahun-tahun Itu 1920 Namun Di Sisi Yang Lain Ternyata Belakangan Di 1958 Sampai 6 Sekian Itu Hasil Reset Juga Dilakukan Oleh Kunceran Inggrat Kalau Biasa Di Jawa Timur Juga Itu Dia Menemukan Buat Ternyata Sebagian Besar Juga Masih Menggunakan Semangat Gotong Royong Sawah Lalu Kemudian Pengelolaan Pertanian Itu Kemudian Saling Bantu Membantu Bahu Membau Di antara Masyarakat Yang Berdekatan Secara Wilayah Itu Berdekatan Rumah Tetangga Sahabat Kerabat Itu Kemudian Masih Melakukan Gotong Royong Itu Dalam Konteks Ekonomis Nah Ada Nilai Juga Ada Empat Nilai Juga Yang Sempat Dipotret Oleh Kunceran Inggrat Kenapa Gotong Royong Itu Penting Di Dipertahankan Di era Itu Pertama Manusia Itu Tidak Pernah Bisa Hidup Sendiri Dan Kedua Segala Aspek Kehidupan Sangat Tergantung Pada Manusia Berikutnya Sedapat Mungkin Memelihara Hubungan Dengan Baik Setsama Dan Terdorong Oleh Jiwa Sama Rasa Sama Rata Ini Juga Sangat Berhubungan Dengan Yang Tadi Dijelaskan Bahwa Kerjasama Itu Juga Tidak Sekedar Dalam Sifatnya Salih Bantu Bantu Dalam Bentuk Tenaga Tapi Orang Sama Merasakan Ketika Susah Ya Sama Sama Ketika Senang Ya Sama Sama Di Waktu Itu Ya Ketika Dipetakan Oleh Koncerahan Neger Poin Berikutnya Juga Sedapat Mungkin Selalu Berusaha Berbuat Sama Dan Bersama Dalam Komunitas Terdorong Oleh Jiwa Sama Tinggi Sama Rendah Nah Ini Poin Poin Yang Termaktuk Dalam Semangat Bantu Royong Itu Nah Di Maluku Utara Sendiri Juga Punya Konsep Bantu Royong Yang Dapat Ditemukan Dalam Aktifitas Kehidupan Masyarakat Misalnya Di Ternate Dikenal Dengan Konsep Mareng Mareng Futuro Bersama Kita Kuat Untuk Membangun Itu Konsep Ini Menghimpun Orang Untuk Saling Bahu Membahu Dan Membangun Membantu Membangun Maluku Utara Terutama Pada Konsep Kerajaan Waktu itu Sultanan Ternate Dan Seterusnya Di Galela Misalnya Juga Ada Konsep Gotong Roy Nah Ini Waktu Skripsi Saya Meneliti Tentang Babari Sama Poinnya Bahwa Ini Lebih Cenderung Pada Aktifitas Ekonomi Jadi Jadi Dulu Di Waktu SMA Saya Juga Pernah Menemukan Itu Merasakan Itu Jika Ada Tetangga Atau Masyarakat Di Sebelah Rumah Yang Mengelola Pertanian Kelapa Terutama Itu Biasanya Tetangga Tetangga Itu Dipanggil Untuk Saling Membantu Nah Sebaliknya Ketika Selesai Diolah Kelapa Itu Sampai Selesai Produksinya Maka Orang Yang Tadi Dibantu Sudah Juga Harus Berkewajiban Membantu Orang Yang Pernah Membantu Dalam Pengelolaan Kelapa Itu Di Hal Mair Utara Di Galila Terutama Juga Dalam Bentuk Membangun Rumah Di Waktu Itu Juga Menemukan Orang Tidak Dibayar Tidak Di Upa Cukup Hanya Diberikan Hidangan Ketika Saat Bekerja Membangun Rumah Nah Selain Di Galila Di Tidore Yang Sampai Saat Ini Juga Masih Exis Itu Dikenal Dengan Konsep Barifola Nah Ini Teman-teman Di Hal Tidore Punya Lembaga Yang Kemudian Berfokus Membangun Rumah-rumah Warga Yang Dianggap Kurang Layak Di Ternate Pernah Dilakukan Itu Di Tersalah Di Kolon Cucu Di Bastion Itu Rumah-rumah Warga Tidore Yang Hidup Di Ternate Yang Secara Struktur Bangunannya Kurang Layak Di Uni Itu Kemudian Dibantu Oleh Apa Halo Kayaknya Fris Ya Oh Ya Ya Ntar Ntar Coba Gue Kontak Dulu Oke Terakhir Tadi Tentang Yang Tidore Ini Ya Ntar Kontak Dulu Ya 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 Mungkin Ya Ada sedikit Permasalahan Teknis Bung Alut Akan masuk Lagi Dan Melanjutkan Beberapa 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 Yang Mungkin Bisa Kita Diskusikan Lebih Lanjut Ya Salah Satunya Mungkin Tadi Yang Dari Sela Tadi Gimana Pertanyaannya Tadi Nah Nah Mungkin Sudah Masuk Ya Nah Mungkin Dari Bung Alu Tadi Kita Bisa Salah Satu Halnya Apa Salah 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 Yang Mungkin Menarik Adalah Bagaimana Perkembangan Dari Komunitas Kolektif Tadi Di Ternate Dan Juga Kalau Saya kira Juga Menarik Tadi Ketika Bung Dari Presentasinya Ada Soal Bagaimana Beberapa Kolektif Atau Komunitas Di Ternate Dulunya Cukup aktif Di Dalam Kegiatannya Memanfaatkan Benteng Oranyi Kalau Enggak Salah Tetapi Mereka Terpaksa Mesti Pergi Dari Tempat Itu Karena Ini Kalau Tadi Kalau Dari Bung Alu Tadi Soal Bahwa Benteng Itu Di Ambil Ali Oleh Pemkot Atau Juga Tadi Soal Bagaimana Dia Menjadi Cagar Berdaya Sehingga Mungkin Entah Kita Mesti Mengali Lebih Lanjut Hubungannya Seperti Apa Ketika Dia Menjadi Cagar Budaya Terus Teman-teman Dari Beberapa Kolektif Komunitas Tadi Yang Sebenarnya Sudah Memanfaatkan Ruang Di Benteng Oranja Itu Sebagai Katakanlah Sekretariat Tempat 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 Diskusi Dan Lain Sebagainya Harus Keluar Dari Situ Itu Yang Tadi Salah Satu Hal Yang Cukup Menarik Saya Kira Dan Juga Bagaimana Tadi Menurut Bung Alut Sejauh Ini Kolektif Komunitas Di Ternate Itu Bekerja Dalam Konteks Ini Gotong Patungan Patungan Untuk Melakukan Kegiatan Jadi Tidak Ada Katakanlah Tidak Ada Ini Belum Ada Lembaga Tadi Yang Dikatakan Bung Alut Belum Ada Lembaga Yang Secara Khusus Berkonsentrasi Kepada Kerja-kerja Komunitas Itu Misalnya Perbandingannya Tadi Dengan Apa Yang Terjadi Di Sulawesi Dan Juga Sumatera Salah Satu Contoh Tadi Katakanlah Ada Apa Ada Soal Tentang Belum Kalau Di tempat Lain Itu Sudah Ada Ininya Dewan Kesenian Begitu Tetapi Sedangkan Di Ternate Belum Ada Nah Ini Bung Alut Sudah Bergabung Kita Tunggu Oke Bung Sudah Bisa Bung Iya Sorry Siap 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 Aku yang ini ya Aku yang share Ininya ya Apa Presentasinya tadi ya Ya boleh Boleh Oke siap Tadi terakhir Di Entar Disini kayaknya Betul Ini ya Silahkan Bu Ya Di Tidore Teman-teman Di Tidore Juga Biasanya Pusat Lembaga Ini Di Kota Ternate Tapi Kerja-kerja Parivola Itu Di Maluk Utara Jadi Kemarin Juga Pernah Dibangun Orang-orang Tidore Yang Hidup Di Almahera Selatan Juga Sempat Dibangun Rumahnya Sumber Anggaranya Juga Patungan Mereka Jadi Masing-masing Orang Yang punya Kelebihan Anggaran Itu Saling Membantu Untuk Dipakai Dalam Membangun Rumah 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 Yang layak Huni Bagi Orang Tidore Di Hal Mahera Selatan Juga Nah Berikutnya Nah Di Maluku Utara Saat ini Bum Bertok Paham Sendirilah Momen Politik Jadi Sekarang Juga Masih ada Sengketa Di Mahkamah Konstitusi Jadi Kalau Wacana Politik Jangankan Orang-orang Yang Belajar Tentang Politik Atau Yang Beraktifitas Dalam Ranang Politik Tapi Masyarakat Di Pedesaan Juga Punya Pandangan Tersendiri Ketika Bicara Tentang Politik Jadi Ada Bahasa-bahasa Politik Yang Kadang-kala Juga Kita Merasa Bisa Menghubungkan Jadi Ketika Orang Datang Bicara Tentang Ini Itu Bahasa Yang Jangan Politik Kita Itu Jadi Seolah Politik Kemudian Konotasnya Sudah Berbeda Jadi Dianggap Orang Yang Banyak Bicara Itu Pasti Bocok-bocoknya Bohong Gitu Dalam Beranggap Politik Nah Kemarin Juga Orang Lebih Sibuk Tiga Pilkada Orang Lebih Sibuk Kiri Kanan Bicara Pilkada Nah Juga Menariknya Di Maluku Tara Juga Banyak Seni Terutama Seni Musik Itu Seringkali Digunakan Oleh Kandidat Politik Misalnya Untuk Menciptakan Lagu-lagu Yang Menyampaikan Pesan Kepada Masyarakat Bahwa Ini loh Calon Kandidat Yang terbaik Yang Juga Memperkulikan Kepentingan Masyarakat Jadi Maluku Tara Sekarang Cenderung Situasi Saat Ini Cenderung Masih Berada Pada Wacara-wacara Politik Parangkali Ini Akan Bergeser Ketika Hasil Dari MK Itu Sudah Keluar Jadi Akan Bergeser Dalam Isu-isu Yang Berbeda Pula Nah Sekarang Juga Pembangunan Di Sovivi Sebagai Pembangunan Provinsi Juga Kemarin Ketika Banyak Yang Di Posting Di Midsos Kemudian Di Twitter Dan seterusnya Sovivi Kemudian Terlang-lang Dibangun Sebagai Ibu Kota Provinsi Namun Status Sovivi Masih Statusnya Kecamatan Dia Berada Di Bawah Ibu Kota Tidori Kepulauan Status Sovivi Sebagai Kecamatan Nah Sekarang Dibangun Pemerintah Provinsi Memang dalam Sejarahnya Ada Satu Peristiwa Dimana Ini sangat Berhubungan Dengan Pemakaran Dan Konflik 99-2000 Itu Jadi Di 99-2000 Itu Ada Wacana Kekuasaan Di era Itu Ketika Golkar Mendominasi Di ranah Parlimen Dan Di saat Itu Pemilihannya Masih Tertutup Orang Yang Memiliki Kekuasaan Di Partai Golkar Otomatis Bisa Memimpin Provinsi Waktu itu Nah Waktu itu Ada dua Poin Ada dua Hal Yang pertama Satu isu Digiring Bahwa Maluku Utara Itu Namanya Harus Dijadikan Sebagai Nama Maluku Kiara Hal Nah Pusat Ibu Kotanya Itu Ternate Dan Sidangoli Nah Daerahnya Adalah Daerah Istimewa Nah Di Sisi Yang Berbeda Ada Wacana Yang Diring Ternate 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 Waktu itu Hanya transit Untuk Posisi Sidangoli Sebagai Ibu Kota Definitif Tapi Kemudian Ketika Konflik 99 2000 Itu Saat itu Sultan Mudah Farsa Yang Menjabat Sebagai Ketua DPD Golkar Ketua Daerah Tingkat 2 Golkar Maluku Itu Dengan Sebenarnya Akan Menjadi Gubernur Karena Dia Satu Selain Menjabat Ketua DPD 2 Golkar DPD Tingkat 2 Golkar Juga Sebagai Sultan Ternate Waktu itu Nah Cara Untuk Menghabisi Sultan Ternate Agar Tidak Memimpin Provinsi Dan Menghindari Bahwa Ibu Kota Provinsi Harus Di Ternate Menjatuhkan Sultan Dari Kursi Ketua DPD 2 Golkar Modelnya Apa Wacananya Waktu itu Ketika Konflik 99 2000 Orang Orang Cina Orang Kristian Yang Ada Di Kota Ternate Meminta Perlindungan Ke Kerajaan Ternate Orang Ternate Terutama Di Kerajaan Siapapun Dari Latar Apapun Etnis Suku Agama Sejauh Dia Meminta Perlindungan Di Kesutana Maka Wajib Hukumnya Dilindungi Nah Lampat Lalu Ketika Itu Dibaca Ada Isu Yang Dikirim Bahwa Sultan Ternate Sudah Kafir Dia Kafir Karena Melindungi Orang Kafir Di Waktu Itu Ini Wacana Wacana Politisi Yang Diciptakan Di Atas Tapi Mengakar Sampai Ke Masyarakat Nah Itulah Yang Kemudian Sultan Daparsa Jatuh Lalu Kemudian Di Sisi Yang Lain Itu Ada Tidore Sejarahnya Memang Kelihatan Bahwa Ternate Tidore Tidore Tidak Pernah Tidore 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 Pengen Dominan Jadi Waktu Itu Tidore 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 Di belakang Sultan Tidore 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 Akhirnya Ternate Hanya menjadi Transip Lalu Posisi Ibu Kotanya Langsung Ke Sovivi Pusat Kesultanan Tidore Tapi saat ini Status OVP masih Di dalam proses Dia masih sifatnya kesematan Kalau Ibu Kota Provinsi Otomatis dia sudah naik satu tingkat Yakni kota atau Kepaten Nah di Maluku Utara saat ini juga Terjadi bencana sosial Misalnya di Halmahera Barat Itu banjir meluap kali Di Galela Di Halmahera Barat Juga Kalitiabo Di samping Kalitiabo itu Ada perusahaan Tapioca Yang beraktifitas di sana Kemudian beberapa minggu kemarin Bencana sosial Jembatan patah Akses masyarakat Galela Utara Keto Belo itu Tidak bisa Dilaksanakan, dilakukan Dijalankan Karena bencana sosial itu Jadi sekarang Kemarin juga ada Menteri Sosial Yang datang ke Maluku Utara Untuk meninjau langsung Situasi bencana di Maluku Utara Terutama di Halmahera Utara Dan di Halmahera Barat Sekiranya poin-poinnya itu ya Bung Oke Bung Sip Mungkin itu tadi Sebagai pemicu Untuk kita bisa diskusi Lebih lanjut ya Bung Alut ya Beberapa poin tadi Kalau boleh Saya Meringkas Di sini Sebetulnya Ada soal Tentu saja Digambarkan tadi bahwa Jika Bicara tentang Gotong royong Kerja bersama gitu Maka Secara Tradisional Itu Sangat kuat ya Di wilayah Maluku Utara Hampir semua daerah Tadi sudah Bung Alut Presentasikan tadi Paparkan ke kita Itu punya Nilai-nilai Atau bentuk-bentuk Kerja gotong royongnya Sendiri yang mungkin Cukup Bisa ditemukan juga Di wilayah lain Di Indonesia ya Misalnya tadi Di Ternate itu Ada Marimoing One Foturu Terus di Galila itu Ada konsep Babari Dan juga Di Tidore Ada konsep Barifola ya Terakhir Tadi di Kalau contoh Yang dari Tidore Itu bahkan Praktiknya itu Dilanjutkan Dalam bentuk Yang Kekinian ya Ada lembaga Yang mencoba Untuk Menggunakan Atau memanfaatkan Nilai-nilai Kerja gotong royong Dari Barifola ini Dalam Aktivitas Untuk membantu Masyarakat Tidore Yang Kesulitan Di dalam Konteks Perumahan Tempat tinggal ya Tempat tinggal Yang belum terlalu Apa katakanlah Tidak terlalu Baik Itu Diupayakan Melalui Cara Kerja gotong royong Untuk mendapatkan Bantuan Dan itu juga Dari Beberapa Hal Nah Beberapa Patungan juga Dari masyarakat Nah pertanyaan Saya mungkin Agak Ke bagian Paling terakhir Tadi Yang tadi Bungalut Menceritakan Ada latar Dari Konflik Konflik Di tahun 99 Sampai 2000 Mungkin Kalau Kita Sendiri Mungkin Sudah cukup Tahu Tahun 99 Sampai 2000 Apa yang Terjadi Di Maluku Secara Keseluruhan Konflik Rasial Agama Yang terjadi Tetapi Dalam konteks Maluku Utara Secara Spesifiknya Ini Yang juga Selain tadi Yang soal Beberapa Saudara Dari Beragama Kristen Mencinta Perlindungan Dari Kesultanan Tetapi Seperti Apa Sebenarnya Di tahun Tahun Itu Yang terjadi Di Maluku Utara Secara Spesifik Atau Ternate Secara Spesifik Karena Kalau Misalnya Kita Bicara Ambon Narasinya Sudah Cukup Banyak Dan Juga Disitu Ada Teman-teman Kayak Bang Rudy Fovid Dan Juga Beberapa Yang Lain Mungkin Beberapa Karyanya Sudah Sempat Kita Lihat Juga Dan Juga Setahu Saya Di Ambon Misalnya Konflik Di Tahun-tahun Seperti Itu Memunculkan Gerakan Yang Sangat Kental Balutan Seni Budayanya Misalnya Apa Yang Dilakukan Oleh Saya Lupa Tetapi Ada Yang Menggunakan Musik Ada Yang Menggunakan Teater Dan Lain Sebagainya Nah Seperti Apa Di Maluku Utara Sendiri Secara Khusus Dan Mungkin Apakah Melahirkan Sebuah Solusi Atau Alternatif Atau Misalnya Katakanlah Rekonsiliasi Yang Seperti Apa Dan Apakah Ada Unsur Seni Budaya Yang Juga Bermain Di Sana Atau Ikut Terlibat Dalam Aktivitas Pasca Konflik Tersebut Ya Di Maluku Utara Salah satu Kasus Di Halma Era Utara Ya Di Halma Era Utara Itu Ada Dua Komunitas Apa Dua Agama Yang Hidup Berdampingan Di Sana Sejak Lama Tiba-tiba Peristiwa Konflik Itu Itu Di Halma Era Utara Terutama Di Masyarakat Belo Galela Malifur Kau Nah Ada Satu Peristiwa Sampai Saat Ini Juga Dibangun Bangunannya Disebut Dengan Hibualamo Kalau Kita Belo Pasti Tau Ada Bentuk Bangunan Rumahnya Itu Hibualamo Dimana Peristiwa Perdamaian Disitu Yang Dienisiasi Oleh Toko-toko Pemudaya Toko-toko Budaya Waktu Itu Di Al-Mahir Utara Ada Hei Namutemo Lalu Kemudian Dari Pihak Muslim Ada Juga Samsun Bahri Lalu Kemudian Beberapa Orang Itu Yang Kemudian Berinisiatif Menyudahi Perkelahian Ini Karena Dia Menuntungkan Bagi Generasi Bagi Masyarakat Itu Kemudian Menggelar Semacam Perdamaian Dalam Bentuk Semangat Tradisi Jadi Ada Hadat Hibuala Ada Tradisi Orang Al-Mahir Utara Itu Masyarakat Sudaranya Ada yang beragama Kristine Ada yang beragama Muslim Itu Bermula Dari Situasi Sejarahnya Itu Ada Dulu Di Masyarakat Al-Mahir Otara Itu Belum ada Agama Dulu Kepercayanya Belum ada Agama Agama Masuk Itu Ketika Ada Kolonialisasi Ada Inspansi Dari Kerajaan Kerajaan Lalu Agama Masuk Nah Itu Dalam Sejarah Dalam Ceritanya Bahwa Orang Al-Mahir Autara Itu Satu Garis Keturunannya Yang hidup Dalam Satu Wilayah Dekat Sebenarnya Telaga Lina Saya sempat Kesana Telaga Lina Untuk Memprosek Juga Ada Yang Dari Adik Kakak Itu Dihutus Untuk Ada Yang Kau Ada Yang Kepul Loh Ada Yang Utara Yang Keselatan Ketimur Barat Itu Untuk Membangun Perkampungan Lalu Kemudian Hidup Di sana Nah Semangat Semangat Masa Lalu Itu Kemudian Ditarik Masuk Pada Konteks Perdamaian Masa Lalu Itu Ditarik Masuk Pada Konteks Perdamaian Dan Juga Lewat Bahasa Wah Ternyata Orang Tembelo Itu Bukan Hanya Beragama Kristian Tapi Juga Beragama Muslim Begitu Juga Orang Galila Tidak Hanya Beragama Muslim Tapi Juga Kristian Begitu Juga Dikau Nah Lalu Itu Ditarik Masuk Bahasa Juga Dipakai Keluargaan Juga Silah-silah Keluargaan Juga Ditarik Masuk Pengalaman Masa Lalu Sejarah Pengatuan Sejarah Lalu Itu Juga Ditarik Masuk Sebagai Satu Apa Semangat Untuk Menghentikan Konflik Ini Nah Di Ternate Waktu itu Juga Ketika Konflik Antara Tidore Dan Ternate Itu Dikenal Dengan Konflik Putih Kuning Di Waktu itu Sebelum Pecak Konflik Setelah Sebelum 99 2000 Setelah Setelah Itu Dalam Proses Konflik Itu Itu Di Ternate Dan Tidore Terjadi Konflik Konflik Antara Kerajaan Jadi Ternate Yang Kenal Dengan Pasukan Kuning Tidore Dikenal Dengan Pasukan Putih Nah Itu Sampai Setingkat Penyerangan Pembakaran Rumah Warga Di Ternate Rumah Warga Orang Makian Di Ternate Orang Tidore Di Ternate Lalu Pada Pembalasan Orang Tidore Menyerang Kembali Sampai Dekat Dengan Kesultanan Ternate Di Waktu itu Orang Mau Membakar Kesultanan Di Waktu itu Orang Sudah Membakar Kesultanan Namun Tiba-tiba Sultan Tidore Yang Saat Ini Yang Juga Angkota DPD Dari Maluku Utara Itu Menghentikan Jadi Kalau Membakar Kerajaan Itu Sama Dengan Membakar Orang Tidore Jadi Konfliknya Saya kira Bukan Soal Kerajaan Dan Soal Situs-situs Kebudayaan Tapi Konfliknya Konfliknya Lebih Ceduk Kepentingan Kepentingan Politik Terbentu Jadi Orang Kemudian Berdampai Bahwa Ada Sejarah Masa Lalu Bahwa Orang Ternate Tidore Juga Dalam Sil-silahnya Ada Adek Kakak Jadi Ternate Tidore Jailolo Halba Jadi Ternate Tidore Halba Jailolo Terutama Lalu Kemudian Bacan Jadi Empat Keluarga Yang Adek Kakak Yang Kemudian Menyebar Dan Membangun Kerajaan Masing-masing Itu Selain Juga Ada Kerajaan Kerajaan Kecil Di Bagian Halba Hera Misalnya Di Loroda Juga Ada Kerajaan Di Halba Hera Utara Juga Ada Di Hobi Juga Ada Tapi Kerajaan Kerajaan Kecil Tidak Sebanding Kekuatannya Dengan Empat Kerajaan Tadi Jadi Meredamnya Dengan Semangat Kebudayaan Jadi Masa Lalu Masa Depan Untuk Apa Berkonflik Kalau Konfliknya Juga Pada Akhirnya Membuat Kita Tercerai Berai Orang Lain Mengambil Keuntungan Itu Padahal Disadari Benar Juga Berhenti Konfliknya Tapi Juga Ada Upaya Pemerintah Waktu itu Ada Upaya Pemerintah Juga Ada Teman Akademisi Waktu itu Dan Juga Membantu Mencarikan Solusi Tentang Bagaimana Proses Perdamaian Di Maluku Utara Tadi Seingat Saya Ada Adat Tradisi Yang Dipakai Untuk Menghentikan Konflik Di Maluku Utara Terutama Di Halmahera Utara Tapi Saat Ini Halmahera Utara Terutama Di Tobelo Itu Ada Bangunan Yang Dikenal Dengan Bangunan Ibu Alam Rumah Semua Suku Di Tobelo Rumah Bagi Semua orang Di Halmahera Utara Saya Kira Begitu Bu Oke Terima kasih Bung Alut Untuk Penjelasannya Tadi Nah Teman-teman Ini ada Kakak Agung Eko Eko dari Eko Dan juga Anggun Dan Kak Eki Dan juga Ada Sela Juga Disini Mungkin Kalau Mau bertanya Bisa langsung Aja Diajukan Disampaikan Aja Pertanyaan Atau Mungkin Beberapa Hal Yang Mungkin Belum Belum Sempat Disampaikan Atau Dipaparkan Oleh Bung Alu Tadi Atau Dari Tentang Ternate Dan Meluk Utaranya Bisa Disampaikan Mungkin Cella Ada Pertanyaan Sel Halo Kak Alut Iya Tadi Sempat Tanya Di chat Mungkin Bisa Cerita Tentang Kondisinya Terkini Di Maluku Utara Itu Sendiri Seperti Apa Konfliknya Itu Tahapan Tahapan Itu Sekarang Entah Dari Pemerintah Atau Dari Organisasi Atau Komunitas Lokal Rumput Apakah Sekarang Sudah Tidak Seperti Dulu Terus Apakah Ada Proses Rekonsiliasi Yang Dilakukan Tanpa Campur Tangan Pemerintah Lebih Kayak Apa 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 Sekarang Dilakukan Oleh Orang Orang Di Sana Untuk Kayak Ya Menyatukan Lagi Ini Kerajaan Kerajaan Ini Atau Mereka Yaudah Menerima Menerima Keadaan Itu Tapi Apa Misalkan 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 Bisa diceritakan Apakah Ada Ada Usaha Proses Rekonsiliasi Gitu Ya Saya Lihat Maluku Utara Untuk Saat Ini Kemarin Waktu Waktu Ada Teman Dari Jepang Itu Meriset Juga Tentang Proses Pembangunan Pasca Konflik Di Maluku Utara Dia Beberapa Kali Memawancarai Toko-toko Adat Toko Keagamaan Di Maluku Utara Saat Ini Ada Ingatan Sejarah Yang Sebenarnya Juga Agak Tragis Jadi Menyaksikan Dimana Keluarga Keluarganya Rumahnya Dihancurkan Dan seterusnya Itu Kemudian Menyimpan Memori Nah Di Waktu Itu Toko-toko Adat Dan Toko-toko Keagamaan Itu Berinisiatif Terutama Di Hamera Utara Itu Merobohkan Bangunan Bangunan Yang Di Mengingatkan Mereka Tentang Konflik Di Waktu Itu Jadi Sisi Yang Saya Lihat Sisi Melupakan Saja Yang Tidak Dipikirkan Bahwa Itu Satu Peristiwa Kelam Yang Mesti Kita Belajar Dari Sana Dijaga Dirawat Untuk Diceritakan Dalam Maksud Ya Ini Loh Kalau Peristiwa-peristiwa Tertentu Yang Kita Lakukan Maka Akan Terjadi Seperti Ini Jadi Ada Semacam Ingatan Kolektif Memori Kolektif Seperti Konsep-konsep Nyabur Guru Nah Saat Ini Juga Teman-teman Di Komunitas Seni Kenapa Berfokus Pada Semangat Pesan-pesan Moral Dan Etika Itu Karena Di Ternate Itu Ada Palsapa Orang Ternate Dalam Nilainya Apa Pesan-pesan Moralnya Itu Dikenal Dengan Dola Bololo Jadi Dalam Bentuk Pantun Itu Yang Menyampaikan Pesan-pesan Moral Dalam Bahasa Ternate Jadi Apa Saya Lupa Itu Bahasa Ternate Saya Kayak Kurang Bisa Bahasa Ternate Saya Lupa Tapi Ada Bukunya Itu Kalau Saya Salah Penulisnya Almarhum Ridwan Ridwan Sero Kalau tidak Salah Itu Tentang Pesan-pesan Moral Yang Disampaikan Ke Masyarakat Bahwa manusia Ya Tadi Kayak Apa Tadi Ada Di Konsep Itu Co Apa Ya Tadi Pernah Saya Di Bahan Saya Lupa Co Kolano Sekolano Itu Nah Itu Pesan-pesan Moral Dimana Manusia Sesama Itu Saling Menjaga Saling Bantu Membantu Tapi Tidak Melupakan Tentang Musul-usul Religisitas Yang Sudah Diciptakan Oleh Tuhan Berikutnya Juga Dalam Bentuk Tarya Dalam Bentuk Pentas Seni Jadi Teman-teman Komunitas Juga Ketika Menciptakan Musik Saya Lagu Itu Juga Bernada Pesat-pesat Moral Jadi Tentang Kebaikan Tentang Hidup Bergampingan Tentang Tentang Tradisi Dan Seterusnya Yang Saat ini Juga Dikembangkan Hanya saja Yang tadi Lagi-lagi Ada event-event Tertentu Tidak bisa Dilaksanakan Secara luas Tidak Tidak Bisa Dilaksanakan Secara luas Karena Juga Karena Tadi Masalah Penganggaran Sehingga Yang dilakukan Di tempat-tempat Yang Kecil Dan Di Maluku Utara Saya Sudah tahu Tapi Pengalaman Waktu Di Kampus Tiga Bicara Tentang Seni Lalu Ada pertanyaan Apa sih Yang menarik Dari Mempelajari Seni Apakah Bukankah Seni itu Cuma Main Gitar Nyanyi Lalu Kemudian Apa Yang tidak Perlu Belajar Tapi Tidak Perlu Belajar Dalam Dunia Akademik Tidak Perlu Membaca Cukup Hanya Melatih Dalam Al-Praktis Jadi Apa sih Belajar Itu Agar Pentingnya Seni Dan Kebenayaan Itu Memang Bagi Saya Masih Belum Kuat Belum Belum Kental Dibandingkan Dengan Ketika Orang Mempelajari Tentang Sejarah Atau Politik Padahal Seni Juga Bagian Dari Wacana Yang Tadi Disebut Karena Kesedaran Tentang Itu Belum Cukup Kuat Berikutnya Juga Saya Kira Situasi Di Ternate Saat Ini Di Maluku Tara Terutama Di Kota Ternate Secara Litus Tempat-tempat Kebudayaan Situ-situ Kebudayaan Ada Benteng Orange Kemudian Benteng Kastela Saya Beranggapan Begini Kalau Benteng-benteng Itu Adalah Sebuah Cerita Tentang Peristiwa Masa Lalu Mestinya Anak-anak Diajak Wisata Sejarah Atau Wisata Kebudayaan Di Benteng-benteng Lalu Burunya Menjelaskan Tentang Benteng Sejarah Benteng Ini Lalu Apa Peristiwa-peristiwa Di sana Yang Terjadi Nah Ini Kan Belum Secara Masif Dilakukan Sebelum Datangnya Pandemi Sebelum Datangnya Pandemi Jadi Belum Ada Pengetahuan Yang Kuat Terkait Dengan Sejarah Masa Lalu Kita Terutama Perhubungan Dengan Artifat Bagi Generasi-generasi Muda Terutama Yang Masih Dulu Di Buku Sekolah Sekiranya Begitu Siap Oke Tadi Mark Juga Pas Harut Bilang Bahwa Beberapa Si Yang Mengingatkan Ingatan Terhadap Konflik Itu Justru Malah Dihancurkan Menurut Kak Alut Itu Memang Apa Murni Dari Warga Yang Melakukannya Atau Sebenernya Ada Aku Gak Tau Apakah Disana Kedua Sisi Misalnya Yang Berkonflik Itu Apa Namanya Dipengaruhi Atau Ada Ya Ada Ininya Ada Yang Mengontrol Atau Mereka Misalnya Punya Paham Masing-masing Terus Mereka Jadi Melakukan Itu Untuk Menghapuskan Memori Tentang Konflik Jadi Biar Gak Ada Jejaknya Itu Juga Maksudnya Menarik Padahal Hal itu Sebaiknya Dibiarkan Ada Supaya Orang Bisa Tetap Bercerita Tapi Juga Belajar Kalau Dulu Pernah Terjadi Ini Tapi Ya Justru Kita Jangan Sampai Mengulangi Ya Sejarah Kelam Itu Kan Apa Namanya Ini Di chat Dari Gak tau Anggun Atau Siapa Ngesiar Tentang Undang-Undang Cagar Budaya Tahun 2010 Anggun Mau Dari teman-teman Dari kecua timur Mungkin Mau berkomentar Soal Tadi ya Pemanfaatan Cagar Budaya Tadi Kalau dari Ceritanya Alut Ada Benteng Orange Yang sebelumnya Digunakan Oleh teman-teman Kolektif Komunitas Nah mungkin Saya gak tau Tapi kalian Di Jawa Di Jawa Sebenarnya Cukup banyak Cagar Budaya Mungkin Anggun Teman-teman Di Di Surabaya Atau di Malang Sendiri Juga ada Beberapa Yang Juga Cagar Budaya Seperti itu Nah Tetapi Pemanfaatnya Seperti apa Dan tadi Teman-teman Dari kecua timur Mengirim Pasal Pasal Undang-undang Nah gimana Anggun Silahkan Ya Itu Sungguh Disayangkan Bang Alut Kalau Sampai Teman-teman Itu gak Bisa Apa Berkegiatan Di Cagar Budaya Gak Tau Mungkin Sudah Pernah Melakukan Audiensi Atau Pertemuan Dengan Pemerintah Untuk Berkomunikasi Sebenarnya Kenapa Tidak Boleh Berkegiatan Disitu Soalnya Alasannya Tidak Berdasar Sedangkan Kalau Di Undang-undang Tahun 2010 Nomor 11 Pasal 58 Tentang Kemanfaatan Cagar Budaya Itu Seharusnya Boleh-boleh Saja Maksudnya Selama Itu Bermanfaat Untuk Masyarakat Sebenarnya Tidak Tidak Ada Masalah Jadi Sungguh Disayangkan Untuk Tidak Bisa Berproses Di Sana Sebenarnya Ada Masalah Apa Atau Bagaimana Mungkin Nanti Teman-teman Juga Mau Bantu Supaya Apa Bisa Kembali Berkegiatan Di Benteng Orannya Silahkan Oke Boleh Mbak Eki Ya Boleh Saya menyambungkan Sela Sama Perihal Tentang Maluku Saat ini Dengan Konsep Berkesenian Lalu Di Konflik Tahun 1999 Menurut Saya Tahun 2000 Sampai 2001 Wajah Maluku Utara Menurut Saya Sudah Berkembang Sangat Baik Dia Sudah Melepas Dari Konflik Tahun 1999 Yang Saya Lihat Secara Saya Telusuri Tapi Kekurangannya Adalah Kita Tidak Menemukan Lagi Puing Konflik Yang Bersisa Itu Beda Sama Dengan Ambon Kalau Ambon Masih Ada Dia Simpankan Atau Dia Wujudkan Melihat Berkesenian Pun Juga Kalau Melihat Dari Maluku Utara Menurut Saya Di Sana Terlalu Tinggi Politik Menurut Saya Selah Dominasi Politik Dan Kesenian Itu Politik 80 Kesenian 20% Mungkin Para Ali Peneliti Bisa Telisuri Hal Itu Kenapa Karena Ruang gerak Berkesenian Sangat Dibatasi Salah satunya Benteng Seperti itu Bahkan Di Makassar Pergerakan Pergerakan Literasinya Sangat Bergembang Berkembang NTT Berkembang Tapi Melihat Dari Berkesenian Di Maluku Atau Literasi Sangat Minim Sekali Menurut Saya Dilihat Dari Kegiatan Kegiatan Kesenian Kalau Melihat Kesenian Budayanya Setiap Tahun Ada Jadwalnya Tapi Bagaimana Kesenian Kesenian Adalah Berkolaborasi Di Luar Maluku Utara Menur Saya Itu Sangat Kurang Tapi Jika Penelitian Itu Memang Difasilitasi Tapi Apa Gunanya Berkesenian Kalau Kita Tidak Mengajak Atau Berkolaborasi Yang Di Luar Maluku Utara Menurut Saya Itu Bisa Mengajak Pemuda Atau Pemudi Melihat Bagaimana Berkesenian Itu Kita Harus Buat Hal itu Lebih Masif Menurut Itu Gambaran Saya Tanggapan Terima kasih Oke Mungkin Ada Dua Sebelum Ke Bungaluk Mungkin Ada Dua Problem Yang Bisa Saya Singkatkan Dari Dua Teman Eh Tiga Dengan Cela Anggun Dan Juga Dari Kak Eki Pertama Mungkin Soal Keadaan Terkini Yang Mungkin Bisa Dielaborasi Juga Yang Tadi Sudah Sedikit Mendapat Anggapan Dari Kak Eki Terus Juga Tadi Soal Bagaimana Pemanfaatan Cagar Budaya Yang Tadi Dipermasalahkan Lebih lanjut Oleh Anggun Terus Juga Yang Ketiga Bagaimana Kerja Kolaborasi Kolaborasi Dengan Teman-teman Di luar Maluku Utara Seperti Apa Di dalam Kontes Kegiatan-kegiatan Kesenian Yang Tadi Kak Eki Sudah Memberikan Penggambaran Dan Menurut Kak Eki Memang Perubahannya Sudah Sangat Besar ya Dari Tahun 99 Sampai Sekarang Tapi Masih Cukup Kurang Kalau Dilihat Dalam Konteks Kegiatan-kegiatan Kesenian Bahkan Tadi Contohnya Satu-satunya Gerakan Literasi ya Yang Di Sulawesi Dan Misalnya NTT Itu Masih Cukup Lumayan Sedangkan Di Maluku Utara Menurut Kayak Tadi Agak Kurang Terlihat Silahkan Bung Alut Kak Berso Nambahin Bikit aja Tapi Satu ringkasannya Juga sih Yang Aku tahu-tahu Sedikit Kan Beberapa Tahun Semenjak Konflik sih Saya rasa Banyak Seniman Yang mungkin Hadir Misalnya Sebut aja Itu Eko Suprianto Dia kan bikin Tarian Jailolo Melibatkan Anak-anak Disana Yang Jadi Korban Konflik Dulu Terus Tadi Googling Sedikit Juga Ternyata Di Jailolo Ini Udah Ada Festival Yang Seperti Artinya Internasional Terus Tapi Ngeliat Program-programnya Aku Penasaran Juga Sebenernya Ini tuh Dibuat Untuk Hanya Pariwisata Menjadikan Orang-orang Disana Dan Tradisi Kesenian Disana Jadi objek Wisata Saja Atau Justru Itu Mereka Jadi Subjeknya Apa sih Sebenernya Yang mereka Mau Sampaikan Dengan Kesenian Dengan Bikin Festival Dengan Bikin Tarian Ini Apakah Jangan Isu Mereka Sebagai Daerah Yang Konflik Itu Justru Menempatkan Mereka Jadi Objek Objek Kesenian Tapi Dari Luar Yang Melihat Menangkap Itu Sebagai Isu Yang Seksi Itu Pertanyaannya Itu Aku Tambahin Terakhir Terima kasih Silahkan Bangun 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 Sempat Kemarin Beberapa Tahun Setahun Dua Tahun Yang Lalu Saya Juga Sempat Main Ke Benteng Orange Waktu Itu Juga Ada Kegiatan Yang Di Insiasi Oleh Teman Teman Carkot Itu Tentang Selain Karena Ada Event Kesediaan Di Sana Puntas Seni Juga Ada Kelas-kelas Filsafat Di Sana Dibuat Kelas Filsafat Saya Sempat Kesana Bantu Untuk Berbagi Pengetahuan Di Sana Teman Teman Di Carkot Dan Serta Di Sana Di Waktu Itu Saya Melihat Di Dalam Benteng Itu Ada Cafe Terus Ada Sekretaria Jarkot Kemudian Ada Teman-teman Senian Yang Lain Juga Beraktifitas Di Sana Jadi Ada Pentas-pentas Seni Kemudian Tidak Perlu Lagi Cari Tempat Yang Membasiskan Anggaran Meluarkan Anggaran Tapi Cukup Di Dalam Benteng Yang Di Saat Memulai Orang Sudah Tahu Bahwa Dalam Setahu Itu Ada Dua Kali Kegiatan Misalnya Sudah Diprogramkan Boleh Teman-teman Di Jakot Itu Sering Kita Datang Sana Ada Pameran Kebudayaan Hasil Kerajinan Masyarakat Di Ternate Lalu Kemudian Juga Ada Musik-musik Tradisional Yang Di Pertunjukkan Di Sana Lalu Kemudian Juga Ada Pentas Senin Di Sana Ada Bermacam-macam Di Di Waktu Itu Nah Lampat Laung Waktu Itu Teman-teman Di Jarkot Pembinanya Ada Salah Satu ASN Di Bepok Nah Lampat Laung Teman-teman Di Jarkot Tidak Lagi Menempati Areal Di Dalam Dente Oranya Saya Tidak Tahu Persis Apa Problemnya Apakah Karena Ada Pemugaran Atau Masalah Lain Saya Belum Tahu Persisnya Tadi Beberapa Kali Obrolan Dengan Teman-teman Di Jarkot Juga Tidak Dininformasikan Secara terbuka Apa sih Masalah Yang Dialami Sampai-sampai Mereka Harus Keluar Dari Benteng Orange Nah Tapi Ada Dua Komunitas Yang Sampai Saat Ini Juga Tempatnya Di Benteng Orange Ternyata Belakangan Baru Masuk Itu Ada Capseti Yang Tadi Disebutkan Komunitas Pencinta Seni Itu Tempat Atau Sekretariatnya Di Dalam Benteng Kita Tadi kan Tidak Sama Dengan Dari 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 Yang Sudah Punya Gedung Kesenian Misalnya Di Padu Sudah 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 Struktur Kita Berharap Juga Di Malaukut Punya Itu Punya Apa Lembaga Kesenian Yang Paling Tidak Memediasi Kegiatan Kesenian Dan Kebudayaan Di Malaukutara Terutama Di Kota Ternate Berikutnya Soal Yang Tadi Memang Benar Kata Ini Bahwa Secara Secara Infrastruktur Malaukutara Di era 99 Sebelum Konflik Dan Pas Konflik Itu Memang Sudah Jauh Berbeda Bangunan Lalu Kemudian Jalan Lalu Seterusnya Sudah Mulai Dipanggung Anak-anak Melanjutkan Studi Di Waktu Itu Konflik Orang Yang Berkuliah Masih Terpatas Pas Konflik Orang Sudah Mulai Keluar Melanjutkan Studi Belajar Keluar Di Pulau Jawa Dan Juga Di Jakarta Dan Seterusnya Tapi Dalam Saya Belum Melihat Ada Orang Di Ternate Terutama Yang Benar-benar Fokusnya Pada Bentuk-bentuk Kesenian Pada Praktik-praktik Kesenian Di Luar Dari Teman-teman Komunitas Kalaupun Ada Maka Pasti Afiliasinya Kepolitik Kalaupun Ada Afiliasinya Kuat Sekali Kepolitik Jadi Ada Kegiatan-giatan Sukses Kesenian Dan Kemudayaan Contoh Ada Kegiatan-giatan Nah itu Bagi saya Sudah Hal yang biasa Di Balok Utara Dianggap Sudah Biasa Biasa Kalau Di situasi Yang lain Bahwa Peristiwa-peristiwa 99-2000 Itu Memang Mengajari Kita Banyak Hal Selain Karena Mudahnya Kita Terprovokasi Oleh Sempurahan Yang Juga Karena Identitas Keagamaan Itu Ditarik Dalam Satu Kekuatan Tanpa Dikroscek Kebenaran Dari Itu Sehingga Orang Rela Berkorban Orang Rela Berkorban Orang Rela Saling Berkelahi Hanya Karena Mempertahankan Sesuatu Yang Karena Secara Kesat Mata Belum Bisa Dipastikan Dia Dalam Bentuk Yang Tadi Yang Disebutkan Dalam Konsepnya Wujud Kemudian Dalam Abstraksi Hanya Bisa Dipotret Dalam Bentuk Karya-karya Sudah Dibukukan Atau Ritus Yang Sudah Terbentuk Selain Itu Tadi Yang Juga Disinggung Oleh Siapa Oleh Kak Cela Bapak Di Eko Siapa Penari Penari Latarnya Eko Suprianto Madona Ya betul Pernah Menjadi Penari Latar Penari Latarnya Madona Waktu itu Di Era Bupatinya Kalau tidak Salah Itu Siapa Yang Jadi Anggota DPD Dari Namto Namto Wiroba Itu Mengadakan Event Festival Teluk Jailolo Itu Sebelum Diadakan Itu Memang Eko Dipanggil Untuk Meriset Tentang Apa sih Yang menarik Ditujukan Dari Hal Mahera Barat Terutama Dalam Kesenian Eko Itu Malah Tinggal Selamat Tinggal Di Hal Mahera Barat Itu Belum Sebulan Dua Bulan Itu Belum Bisa Menemukan Apa Yang Menarik Dari Kesenian Di Hal Mahera Barat Apa Situas Tentu Yang Bisa Ditarik Dikembangkan Diolah Dikembangkan Menjadi Satu Kesenian Nah Ternyata Ketika Dia Menyelam Di Satu Apa Perairan Di Teluk Jailolo Itu Dia Menemukan Karang-karang Bioter-biota Laut Yang Sudah Rusak Bioter-biota Laut Ikan-ikan Itu Yang bermain Itu Kemudian Terinspirasi Eko Lalu Kemudian Dia Memanggil Anak-anak Di Waktu Itu Yang Kalau Naik Kelapa Itu Kan Kakinya Manjat Kelapa Itu Pasti Kakinya Kuat Kelapa Kakinya Kuat Nah Sementara Yang Diciptakan Seni Tarian Ini Itu Permainan Kaki Yang Harus Kuat Tenaga Kakinya Harus Kuat Dia Membangun Itu Akhirnya Dia Dikenal Dengan Apa Tarik Kray Apa Saya lupa Nama Kray Kray Jailolo Ya Kray Jailolo Itu Itu Filosofinya Tadi Ketika Ada Satu Peristiwa Dimana Dia Menyelam Di Perairan Jailolo Menemukan Biota Laut Ikan Permain Terinspirasi Saya tidak tahu Bagaimana Dia Menciptakan Itu Tapi Peristiwanya Dari Sana Nah Juga Selain Karena Tarian Kesenian Itu Juga Ada Praktek Adat Dan Kemulaian Di Jailolo Sana Yang Juga Di Pertunjukkan Misalnya Makan Terus Di Rumah Adat Saya lupa Namanya Itu Juga Di Di Pertunjukkan Jadi Sebelum Puncak Acaranya Itu Di Festival Puncak Acaranya Biasanya Hal-hal Itu Dilakukan Lebih Dulu Nah Kalau Misalnya Apakah Dia itu Hanya Sekedar Objek Dari Sebuah Kesenian Untuk Ditampilkan Keluar Supaya Dianggap Bahwa Di Almahera Barat Itu Punya Keinginan Tinggi Terhadap Kebudayaan Ataukah Dia Sebagai Subjek Kesenian Dimana Orang Di Almahera Barat Juga Merasakan Secara Apa Ya Secara Mendalam Merasakan Bahwa Ini loh Tradisi Kita Yang Mesti Kita Juga Harus Berbangkan Dan Punya Mana Tertentu Tertentu Bagi Mereka Di Sedana Saya Kira Kedua-duanya Masuk Yang Pertama Secara Subjek Masyarakat Juga Ikut Terlibat Dalam Menggali Kembali Tradisi Tradisi Yang Dia Anggap Sudah Jarang Di Di Pertunjukkan Dan Yang Kedua Secara Objek Senenya Memperkenalkan Keluar Ternyata Tradisi Di Hal Mahera Barat Juga Sangat Banyak Dan Barangkali Belum Dilirik Oleh Pemerintah Pusat Lembaga-lembaga Kesenian Di Nasional Mumpul Internasional Agar Supaya Datang Dan Mau Belajar Juga Tentang Potensi Kesenian Dan Kebudayaan Di Hal Mahera Barat Itu Kira Kedua-duanya Bisa Masuk Dalam Festival Terlalu Di Lalu Itu Saya Kira Gitu Bung Oke Bung Nah Tadi Yang Soal Dari Kak Eki Tadi Oh Tadi Sudah Soal Bagaimana Ternyata Memang Teman-teman Belum Terlalu Banyak Yang Betul-betul Konsentrasi Penuh Di Seni Kebudayaan Kalaupun Ada pun Mungkin Lebih Akan Berhubungan Dengan Kerja Politiknya Juga Nah Mungkin Ini Nanti Gimana Sekarang Sekarang Teman-teman Di Komunitas Juga Selain Karena Melakukan Kehidatan-kehidatan Yang tadi Juga ada Leterasi Minggu Jadi 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 di Taman Kila Itu Kalau Dari Kelabuan Amat Yani Itu Yang Dekat Di Apa Saya lupa Itu Di Taman Kila Depan Dekat Mantan Kantor Mtk Apa Gedung Mtk Dekat Mtk Itu Ya Dekat Mesh Persiter Dulu Yang Sekarang Dijadikan Sebagai Apa Saya lupa Gedung Apa Saya lupa Sekarang Dekat Meshit Itu Oke Oke Kebayang Tiap Minggu Itu Teman-teman Literasi Sering Menyediakan Tempat Untuk Membaca Jadi Anak-anak Yang Bermain Disitu Itu Juga Disediakan Tempat Membaca Oleh Teman-teman Literasi Mengajak Anak-anak Di Sekitaran Itu Untuk Belajar Tentang Apa Saja Silahkan Membaca Gratis Sama-sama Kita Belajar Nah Itu Komunitas Apa Namanya Ada Juga Teman-teman Di Independensia Teman-teman Independensia Itu Yang Sekarang Juga Punya Perpustakaan Di Sasa Kelorahan Sasa Gambesi Kelorahan Gambesi Itu Sering Menghadakan Di tiap Minggu Mereka Membawa Buku-buku Dari Perpustakaan Ditaruh Di Areal Taman Mukila Dan Diajak Masyarakat Yang Pengen Mau Membaca Atau Berdiskusi Silahkan Jadi Perlahan Semangat Literasi Kemudian Dikembangkan Nah Di Hal Tim Juga Demikian Ada Logan-logan Literasinya Juga Menyediakan Buku-buku Tapi Tidak Semasik Di Pulau Jawa Sulawesi Dan Seterusnya Di Tempat Saya Tempat Kelahiran Saya Juga Ada Literasi Itu Namanya Literasi Anan Amal Sudaranya Tamrin Amal Itu Itu Juga Ada Buku-buku Dikirim Setiap Malam Silahkan Membaca Di sana Anak-anak Diajar Belajar Tapi Lampat Laun Juga Tidak Berkembang Mati Suri Itu Jadi Kita Belum Menemukan Orang Yang Benar-benar Fokus Melaksanakan Kegiatan-kegiatan Literasi Dalam Untuk Kesenean Padahal Juga Kemarin Sempat Dilakukan Pentas Juga Pentas Seni Di Depan Literasi Teman-teman Literasi Meninisiasi Untuk Melakukan Pentas Seni Bagi Generasi Muda Terutama Yang Masih Di Sekolah Di Bangku Sekolah SMA Oke Teman-teman Yang lain Mungkin Masih Ada Yang Mau Didiskusikan Atau Ditanyakan Ke Bung Alut Ini Baru Bergabung Saya Baru Lihat Ada Wan Muhammad Fajar Sidik Halo Selamat Siang Terus Juga Ada Bagus Puro Adi Selamat Siang Gus Yang baru Bergabung Saya kira Tadi ada Beberapa Yang sudah Kita Diskusikan Kita Keluar Dalam Diskusi Ini Beberapa Nama Komunitas Kolektif Juga Yang mungkin Gerakannya Lebih Banyak Di Rana Literasi Di Sastra Mungkin Ada Independensia Di Ternate Terus Loga-loga Di Halmahera Utara Tadi Halmahera Timur Dan juga Literasi Anam Amal Tapi mungkin Tiga-tiganya Masih Berjalan Meskipun Tadi Bung Alut Bilang Lama-kelamaan Mulai Ini juga Mulai Pelan-pelan Mulai Meredup Mungkin Perlu ada Suntikan-suntikan Apa Dari Entah Teman-teman Di Maluku Utara Atau Mungkin Kita-kita Teman-teman Di sini Yang Mau Berjejaring Mungkin Komunitas-komunitas Yang tadi Disebut Bung Alut Semuanya Punya Akun Media Sosial Kita bisa Searching Untuk Bisa Komunikasi Kali Bung Iya Independensia Punya Akun Facebook Oke Terus Aku Sebenarnya Kalau dari Aku Ada satu Hal Yang Pengen Ditanyakan Atau Mungkin Didiskusikan Misalnya Kalau tadi Kan Kita Ada Satu Contoh Tentang Bagaimana Eko Suprianto Dengan Krai Jai Lolo Yang Mungkin Kalau Kita Mau Mendiskusikan Lebih Lanjut Barangkali Kita Bisa Mencari Teman-teman Dari Tari Yang Bisa Membicarakan Lebih Lanjut Soal Itu Filosofi Dan Sebagainya Efeknya Seperti Apa Tetapi Dari Satu Hal Itu Pertanyaan Saya Adalah Sebenarnya Kalau Dari Kalau Misalnya Teman-teman Seniman Atau Teman-teman Kolektif Teman-teman Komunitas Di luar Ternate Atau Di luar Maluku Utara Jika Misalnya Ingin Berjejaring Ingin Berjejaring Dengan Teman-teman Di Maluku Utara Ingin Melakukan Kerja-kerja Bersama Di Teman-teman Bersama Teman-teman Di Maluku Utara Kira-kira Bentuk Atau Masuknya Seperti Apa Enaknya Bu Kalau Menurut Saya Selain Karena Berkontak Dengan Mereka Jika Paling Tidak Ada Projek-projek Kegiatan Kesenian Yang Ditawarkan Untuk Dikaloperasi Bersama Kerja-kerja Kerja-kerja Bersama Jadi Teman-teman Di Ternantai Terbuka Komunitas-komunitas Kesenian Terbuka Jadi Kalau ada Kerjasama Misalnya Good School Dan Jarkot Atau juga Kapseti Atau juga Timur Jauh Menggelak Kegiatan Kesenian Itu Selakan Itu Lebih Bagus Paling Tidak Mereka Terbantukan Dengan Informasi-informasi Yang Barangkali Juga Belum Didapati Apalagi Kalau Kemarin Bung Keternatai Lagi Waktu itu Rencananya Keternatai Kalau Jadi Barangkali Sudah Bisa Saya Ajak Bersama Teman-teman Komunitas Biar Berbagi Oke Siap Jadi Mungkin Ini Sebenarnya Memang Kita Membutuhkan Istilahnya Mungkin Komunikasi Bersama Yang Lebih Lebih Dibangun Dengan Baik Antara Teman-teman Yang Mau Juga Dengan Demikian Kita Bisa Saling Berbagi Informasi Mungkin Juga Semangat Semangat Juga Penting Untuk Saling Menjaga Stamina Kerja Bersamalah Dan Mungkin Saya Kira Kalau Kita Dari Good School Sendiri Kan Kebetulan Sejauh Ingatan Saya Ini Pertama Kali Kita Bicara Tentang Maluku Utara Sela Maluku Utara Dan Ternate Khususnya Semoga Bisa Jadi Sesuatu Di Kemudian Hari Kita Kepikiran Kita Punya Teman Di Sana Ada Bung Alut Kita Bung Alut Kita Bisa Nongkrong Dengan Banyak Orang Lain Teman Teman Lain Di Ternate Dan Maluku Utara Dan Juga Sebagai Informasi Juga Bung Alut Dan Teman Teman Yang Sedang Mengikuti Atau Nanti Melihat Video Kita Di Youtube Ruru Radio Good School Punya Program Good School Studi Kolektif Public Lecture Kita Ini Salah Satu Bagian Dari Program Tersebut Dan Di Dalam Good School Studi Kolektif Itu Di Tahun Di 2000 Sampai 2021 Ini Yang Terlibat Adalah Teman Kolektif Juga Kita Punya 20-an Ya 20-an Kolektif Teman 22 Yang Terlibat Di Ada Teman Teman Di Makassar Itu Sebabnya Ada Kaka Eki Di Dari Kata Kerja Ada Teman Taman Dari Jawa Timur Namanya Keren Sekali Bung Kecua Timur Sangat Filosofis Anggun Dan Kawan Kawan Dan Ada Ada Yang Lain Ada Performance Rara Performance Ada Ekok Di Sini Yang Mungkin Belum Belum Punya Satu Dua Apa Pertanyaan Tapi Mungkin Bisa Lebih Bisa Nanti Mempertanya Berdiskusi Oh Eko Mau Bertanya Kok Belum Oh Agak Sedikit Kayaknya Di pinggir Jalan Kayaknya Nah Saya kira Kalau sudah Tidak Ada Lagi Ini Diskusi Teman Teman Pertanyaan Atau Hal-hal Yang Mau Didiskusikan Sudah Jam 12 Lewat Di Tempat Bungalut Udah Jam 2 Lewat Mungkin Kita Cukup Dulu Sampai Di Sini Tetapi Sekali Lagi Tadi Dari Saya Ini Merupakan Kesempatan Pertama Kita Untuk Diskusi Istilahnya Kita Ketok Pintu Mungkin Di Kesempatan Lain Kita Akan Bisa Diskusi Ngobrol Lebih Lanjut Dan Dengan Demikian Mungkin Bisa Tercipta Kerja-kerja Bersama Yang Lain Dan Ini Terbuka Juga Untuk Teman-teman Kolektif Yang Terlibat Di Dalam Good School Ekosistem Dan Juga Teman-teman Lain Yang Mungkin Sempat Mengikuti Diskusi Kita Sekarang Maupun Nanti Melihat Rekaman Videonya Di Youtube Untuk Teman-teman Di Good School Studi Kolektif Kalau Misalnya Nanti Mau Diskusi Lebih Lanjut Bisa Nomor Kontaknya Di Saya Bisa Dibagikan Nanti Ke Teman-teman Kalau Butuh Dan Tentu Saja Berarti Kalau Ada Yang Lagi Nyasar Ke Ternate Bisa Kontak Bung Alut Untuk Ngobrol Ngobrol Siap Oke Mungkin Sebagai penutup Mungkin Bung Alut Ada Kalimat Penutup Atau Pernyataan Penutup Untuk Kesempatan Kita Hari Ini Sebelum Saya Menutup Diskusi Kita Silahkan Bu Bu Ya Bu Saya Kira Bu Luar Biasa Pertama Saya Peranggapan Bu 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 Ini Teman-teman Yang Hanya Profokus Di Isu-isu Kesenian Di Jakarta Lampat Tahun Ketika Bu Bertom Contak Saya Bu 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 Meleparkan Saya Bu 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 Menghimpun Juga Isu-isu Kesenian Dan Kemudayaan Di Luar Dari Pulau Jawa Terutama Itu Artinya Bahwa Good School Juga Sebagai Wujud Kebudayaan Pada Poin Yang Kedua Dan Ketiga Yang Tadi Disebutkan Pada Konsep Pada Materi Poin Yang Disuguhkan Itu Saya Berharap Juga Apa Wacara-wacara Kesenian Dan Kemudayaan Ini Yang Terjadi Di Mulu Ketara Hampir Jarang Disentuh Itu Kemudian Diinisiasi Oleh Teman-teman Khusus Berkolaborasi Dengan Teman-teman Komunitas Di Internate Agar Wacara-wacara Kesenian Dan Kebudayaan Itu Paling Tidak Menjadi Posisi Menjadi Satu Wacara Yang Berbicara Tentang Kehidupan Kita Bahwa Bicara-bicara Kebudayaan Dan Kesenian Itu Bicara Tentang Kita Barangkali Itu Yang Mesti Digenjoti Kesanaran Tentang Kebudayaan Dan Kesenian Itu Yang Penting Kiranya Untuk Dikembangkan Kemarin Beberapa hari Yang lalu Ketika Saya Ditanyai Kira-kira Apa Apa Paling Memberikan Kekmatan Ketika Mempelajari Kesenian Dan Kebudayaan Saya Bila Kekosongan Kenapa Kekosongan Kalau Dalam Konsep Lakandian Kekosongan Itu Sesuatu Yang Dirasakan Tapi Masih Meninggalkan Jejak Jadi Dia Belum Sepenuhi Keterpenuhan Belum Belum Keterpenuhan Dia Masih Mengalami Kekosongan Yang Terus Menerus Diisi Dan Tidak Pernah Selesai Dia Meninggalkan Jejak Itulah Sebenarnya Kajian-kajian Kesenian Dan Kemudayaan Kalau Dia Sudah Sampai Pada Tahap Kepenuhan Maka Dia Sudah Sama Seperti Agama Saya Bilangin Begitu Jadi Disitu Sebenarnya Menjadi Poin Buat Ternyata Isu-isu Kesenian Dan Kemudian Di Maluku Utara Terutama Di Ternate Mesti Paling tidak Dalam Bentuk-bentuk Seperti Ini Harus Ada Kolaborasi Harus Ada Kerjaan Bersama Agar Isu-isu Kesenian Terpatri Di Maluku Utara Terutama Di Kolah Ternate Apa Yang Dihawatirkan Oleh Baik Tadi Supaya Apa Yang Dihawatirkan Baik Tadi Tentang Wacana Politik Itu Jauh Lebih Mendrominasi Dibandingkan Wacana-wacana Kesenian Itu Bisa Terbantukan Dengan Isu-isu Kesenian Dan Kebudayaan Sehingga Mengangkat Kembali Wacana Kesenian Dan Kebudayaan Itu Oke Terima kasih Banyak Untuk Diskusinya Beberapa Pengetahuan Dan juga Mungkin Dengan Diskusi Ini Kami yang Lain Yang Sebelumnya Tidak Terlalu Banyak Tahu Tentang Keadaan Atau Kerja-kerja Teman-teman Di Ternate Dan Maluku Utara Secara Umum Sudah Sedikit Terbuka Dan Melihat Ada Kemungkinan Untuk Diskusi Lebih Lanjut Antara Kita Dengan Demikian Teman-teman Saya Akhiri Sampai Disini Tahu Kepulauan Sula Tahu Sula Tahu Itu Juga Banyak Tradisi Dan Seninya Disana Dan Saya Juga Belum Menemukan Apa Ya Produktifitasnya Padahal Juga Disana Ada Komunitas Kesenian Juga Masih Dalam Bentuk Seni Musik Jadi Belum Fokus Pada Seni Yang Diantikan Dalam Maksud Kita Itu Padahal Disana Ada Dua Peristiwa Pertama Bum Hatta Pernah Sampai Kesana Di Sula Tapi Juga Yang Paling Kirisnya Tempat-tempat Persejarah Juga Diancukan Oke Jadi Itu yang Sebenarnya Mesti juga Diungkapkan Bahwa Ternyata Kesenihan Juga Membantu Mengingatkan Kembali Tentang Peristiwa Peristiwa Sejarah Itu Sepakat Dengan Itu Tadi Karena Mungkin Itu Salah Satu Hal Yang Juga Menarik Untuk Kita Diskusikan Lebih Lanjut Dalam Konteks Yang Lebih Luas Yaitu Bagaimana Seni Menjadi Sebuah Alat Untuk Mengingat Sejarah Karena Kalau Kita Mengambil Contoh Tentu Saja Banyak Sekali Contoh Bagaimana Melalui Karya Seni Sejarah Peristiwa Peristiwa Masa Lalu Tidak Menjadi Sekedar Pelajaran Atau Pengetahuan Tekstual Tetapi Menjadi Sesuatu Yang Betul Hidup Ingatan Yang Betul Hidup Contoh Paling Gampang Mungkin Kita Bisa Melihat Beberapa Film Berlatar Sejarah Yang Bagus Yang Bisa Mengkontekstualisasikan Sejarah Di dalam Konteks Kehidupan Terkini Nah Di dalam Hal Itu Beberapa Pemaparan Dari Bung Alu Tadi Menunjukkan Bahwa Ternate Khususnya Maupun Maluku Utara Pada Umumnya Itu Sejarahnya Sebenarnya Begitu Kental Begitu Kuat Banyak Peninggalan Sejarah Di sana Tetapi Bagaimana Nanti Kerja-kerja Kesenian Kerja-kerja Kebudayaan Membuat Peninggalan Peninggalan Bersejarah Dan juga Sejarah itu Sendiri Menjadi Hidup Untuk Kita Sekarang Ya Imajinasi Kita Sekarang Betul-betul Hidup Tidak Sekadar Mengingat Tahun Berapa Terjadi Peristiwa Ini Dan lain Sebagainya Tetapi Bagaimana Itu Dimaknai Ulang Untuk Menjadi Kita Hari Ini Seperti Apalah Kira-kira Begitu Saya Kira Diskusi Pendek Ini Dua Jam Ini Menyecahkan Banyak PR Juga Untuk Kita Yang Mungkin Semoga Kita Punya Waktu Lebih Banyak Kemudian Hari Punya Kesempatan Yang Lebih Besar Di Kemudian Hari Untuk Menindak Lanjuti Apa Yang Menjadi Sehari-sehari Dari Diskusi Kita Sekali lagi Terima kasih Banyak Sudah Mau Ditahuan Waktunya Selama Dua Jam Ini Untuk Diskusi Semoga Kita Bisa Berdiskusi Di Kesempatan Lain Terima Terima Teman-teman Semua Teman-teman Yang lain Juga Pasti Mau banget Untuk Main Ke Ternate Dan Ngopi-ngopi Nongkrong Ngobrol Di sana Kayaknya Anggun Dari Kecuala Timur Akan Lebih Dulu Kesana Saya Bulan Depan Saya Bulan Depan Kesana Saya Mau Reset Sebenarnya Saya Mau Reset Untuk Motret Sebenarnya Nantilah Bisa Terima kasih Semua Saya Akhiri Pertemuan Kita Selamat Siang Dan Selamat Sore Untuk Bung Alut Di sana Dan Dua Kek Di Makasar Terima kasih Sudah Bisa Keluar Boleh Siap 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 Siap